Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Oke lanjut ke pembahasan Jadi di kesempatan kali ini Saya akan kembali masih untuk aplikasi Easy Cash Jadi untuk pinjaman online teman-teman ya Nah buat ini di hari ini saya akan kembali Melakukan pembayaran di step kedua Jadi disini melakukan saya akan pembayaran di malam hari Sekarang masih jam 18.20 ya Jadi tepatnya jam setengah tujuh malam Oke jadi seperti ini Saya akan melakukan review ini buat kamu Jadi buat teman-teman yang memang membutuhkan untuk pembayaran Sesegera atau melakukan pembayaran di malam hari Saya akan mereview terlebih dahulu apakah ini aman Ataupun akan dihitung di esok harinya Oke disini saya memiliki untuk tagihan 199.800 rupiah pada tanggal 10 bulan 4 ya Jadi bulan selanjutnya saya memiliki tagihan dengan jumlah 199.800 di tanggal 10 bulan April Oke disini saya akan melakukan pembayaran langsung Nah jadi buat kalian yang ingin melakukan di step ini Jadi pembayar 199 ya Klik saja membayar disini Seperti biasa di step pertama saya sudah melakukan pembayaran Namun di sore hari teman-teman ya Berbeda di hari ini karena saya melakukan pembayaran di malam hari Buat kalian yang memang untuk memperjelas saja teman-teman ya Mudah-mudahan bermanfaat juga jika kalian ingin membayar di malam hari Nah seperti biasa disini ada beberapa metode pembayaran Bisa melakukan menggunakan Alphamart Kemudian Bank Mandiri, BRI, BNI, PCA Bank Danamon, Bank CMPNK Dan Bank Virtual Akun atau Virtual Akun BNI ya Di bank lainnya ini Nah disini saya akan menggunakan Bank Mandiri Caranya seperti biasa Mirip seperti di aplikasi kredit pintar atau rupiah cepat Atau aplikasi Indodana ya Kita harus menggunakan kode atau kode perusahaan Saat kita melakukan pembayaran Disini saya akan memperhatikan menggunakan Mbanking Mandiri atau Living by Mandiri Dan langsung masuk ke dalam stepnya Ya kita masuk ke aplikasi Living by Mandiri untuk pembayarannya Seperti biasa kita lakukan login terlebih dahulu Kemudian klik login Disini kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya Berupa untuk beberapa menu transaksi Nah disini seperti biasa kita akan melakukan dengan memilih menu dibayar Di menu bayar kemudian buat pembayaran baru Nah disini kita melihat beberapa menu pembayaran Dan disini kita harus memilih untuk multi payment Untuk pengguna Mandiri Online atau Living by Mandiri Nah buat kalian yang sebelum ini sudah memiliki pembayaran Atau pernah melakukan pembayaran di AC Cash Biasanya ada rewet pembayaran seperti ini ya Nah disini saya sudah melakukan pembayaran pertama Tepatnya pada tanggal 5 Maret bulan kemalen teman-teman ya Nah ini untuk rewet pembayarannya Dan untuk jenis rekeningnya sama Karena kan saya menggunakan Living by Mandiri Dengan akun yang sama dan rekening debit yang sama juga Buat teman-teman silahkan terlebih dahulu Jangan lupa dicocokkan untuk sedikit rekening dari jumlah di tagihan aplikasinya Oke saya akan cocokkan terlebih dahulu teman-teman ya Untuk memastikan saja disini saya sudah menyimpan di media atau aplikasinya Oke terlebih dahulu saya memiliki Nah ini ada tagihan 599 Kemudian di sebelum ini 199.800 Disini saya akan membayarkan 199.800 Untuk rekening yang dipilih via Mandiri Via Mandiri online ya teman-teman ya Jadi disini pilih bayar dan beli Kemudian ketikkan kode perusahaan Oke saya akan langsung masuk saja Kode perusahaannya disini 89251 Oke Pembayaran baru kemudian multi buyman Dan disini pilih penyedia jasa Nah jadi disini kalian bisa tulis saja Nomor perusahaannya 89251 Oke kita cocokkan terlebih dahulu 89251 Oke benar Jadi disini sudah muncul teman-teman ya Instamoney Kita klik saja Kemudian masukkan nomor fanya Nomor fanya 89251196 9623184061 23184061 Nah jadi ini sudah ada ya Kita klik saja Ya disini sudah dialihkan ke halaman seperti ini Pilih saja atau masukkan nominalnya Untuk jumlah tagihan disini Saya akan membayar terlebih dahulu Dengan jumlah 199.800 Oke 199.800 Ya seperti ini 199.800 Kemudian klik lanjut di bawah Nah disini untuk konfirmasi pembayaran Instamoney nominal 196.800 Nomor fanya Kemudian atas namanya Disarankan atas nama Sesuai dari nama Di biodata Aplikasi easy case Yang sudah kalian daftarkan Itu harus setara teman-teman ya Supaya Untuk pembayaran bisa langsung Terdeteksi di dalam aplikasinya Nah kemudian disini Klik konfirmasi Oke Di malam hari Apakah kita akan berhasil Membayar Ke aplikasi easy case nya Nah kita simpan terlebih dahulu Teman-teman ya Simpan bukti pembayarannya Oke disini saya akan langsung Cek ke aplikasinya Yap Jadi setelah menunggu Kurang lebihnya 3 sampai 6 menit Untuk pembayarannya Sudah terdeteksi Atau dihitung Di aplikasi easy case Teman-teman ya Jadi kalian bisa melihat Sebelumnya disini Untuk tagihannya 500 Dan sekarang Sudah menjadi 300 Artinya untuk pembayaran Di malam hari Bisa di input langsung Di aplikasi easy case ini Silahkan buat teman-teman Yang ingin melakukan Pembayaran di malam hari Bisa dilanjutkan saja Dan jangan lupa Simpan bukti pembayarannya Terlebih dahulu Jika suatu saat Memang Untuk sistem dari aplikasi ini Belum bisa mendeteksi Kalian bisa mengirimkan Bukti pembayaran Yang sudah kalian lakukan Dengan atas nama Seperti biodata Yang sudah terdaftarkan Di aplikasi easy case Dan mungkin kurang lebihnya Hanya sebut saja Untuk video kali ini Semoga informasinya Bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali